Halo sahabat pecinta sepak bola Senusantara, kembali bertemu di Youtube Dawu Channel. Kali ini kita akan bahas isu-isu terkini tentang timnas Indonesia dan tim-tim Liga 1 maupun Liga 2 di Indonesia. Seperti biasanya, sebelum memulai alangkah baiknya, kawan-kawan like dan subscribe dulu video ini, agar channel Youtube ini semakin berkembang. Terima kasih telah menonton! Dan kebetulan hari ini baru kita coba turunkan dengan komposisi yang menurut saya komposisi yang terbaik. Kepada pemain-pemain muda kita untuk bisa memberikan sesuatu, sebuah sumbangan kepada jadwal kita sangat padat, jadwal itu dari pertandingan ke pertandingan cuma 2 hari. Akhirnya dalam beberapa kali uji coba, hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Kesempatan lebih kepada 11 orang yang menurut saya adalah komposisi yang terbaik persekura saat 1. Tidak agresivitas kita hari ini jauh berbeda, ada sedikit peningkatan fisik, bisa menunjukkan grafik yang lebih baik dan lebih teruji lagi karena kita akan menghadapi klub level 1. Dua pemain potensial yang sangat besar kita punya saat ini. Ada beberapa pemain lain seperti Yoko maupun Theo, tapi mereka belum menonjol Yosho sama Ranusai. Ada beberapa anak dari sana yang bisa bergabung dengan kita dan menjadi muka baru di Liga. Mereka punya serangan balik sangat cepat sekali, sangat gesit, kelihatan mereka tidak mau tenungkan dia dengan waktu yang lebih lama karena dia baru datang.